Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, menilai Kalsel sebagai salah satu provinsi terbaik dalam upaya melakukan penghijauan. Siti Nurbaya mengatakan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun ibu kota negara sejalan dengan penataan sekaligus pemeliharaan lingkungan hingga tidak benar, jika kabar yang menyebutkan pembangunan ibu kota negara mengorbankan lingkungan. Orang nomor satu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menekankan pentingnya pemulihan lingkungan dengan penanaman, apalagi di awal tahun banyak terjadi bencana sebagai peringatan keseriusan penanganan lingkungan. Untuk itu, Siti Nurbaya sangat mengapresiasi gagasan PWI mengisi rangkaian Hari Pers Nasional di Kalsel dengan membangun hutan pers tanam pohon spesies endemik Indonesia. Paling akhir, konteks paling kuat menurut saya adalah mengapa pers dikaitkan dengan penghijauan, karena memang menurut saya jembatan komunikasi publik yang terbaik adalah dari para jurnalis. Oleh karena itu, kami mendukung penuh gagasan dari PWI untuk tahun ini. Sebetulnya, tiap tahun ada penghijauan yang sekarang kontennya makin kuat, kontennya dan konteksnya juga sangat kuat. Saya kira itu sekali lagi terima kasih kepada PWI seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga menyinggung aktivitas pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi ataupun rehabilitasi hutan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV